Hari Sabtu saatnya kami hadirkan informasi tentang buku dan kehidupan bersama Feby Indarini. Kali ini bahas apa ya, Wey? Ya, Feby nanti akan membahas tentang buku Rumah di Seribu Ombak. Buku ini sudah difilmkan dan akan tayang sebentar lagi. Oh iya? Baik, kalau begitu langsung saja kita simak perbincangan Feby bersama sang penulis. Persahabatan yang tulus kerap menjembatani jurang perbedaan, termasuk perbedaan agama. Inilah tema utama dari novel yang akan kita bincangkan kali ini, Rumah di Seribu Ombak yang juga diadaptasi dalam film layar lebar. Dan saya sudah bersama dengan penulis buku sekaligus sutradara dan produser dari film Rumah Seribu Ombak yaitu Erwin Arnada. Halo Mas Erwin, terima kasih sudah bergabung bersama saya di segmen buku dan kehidupan kali ini. Nah, kalau saya membaca buku ini diawali dengan cerita dari dua orang bocah. Laki-laki yang seorang bernama Samih beragama Islam dan yang satu lagi adalah Wayan Yanik yang beragama Hindu. Dan mereka tumbuh besar di Bali yang mayoritas beragama Hindu. Nah, bisa diceritakan sebenarnya kenapa tema ini menginspirasi atau memikat untuk Mas Erwin? Sebenarnya tema besarnya di sini adalah bagaimana kehidupan bertoleransi beragama, kehidupan harmonis itu ada di Bali, di belahan, terutama di Bali Utara itu. Merupakan tempat mayoritas muslim yang tinggal di Bali adanya di Singaraja. Dan saya merefleksikan itu ke dalam kehidupan anak-anak dua tokoh ini. Tokoh Wayan Manik ini sebenarnya memang ada, tapi tokoh Samih itu tokoh rekaan. Tapi saya coba gambungkan bagaimana tokoh rekaan ini dengan kejadian yang dialami Wayan Manik dengan nyata. Saya coba, saya rangkum ke dalam sebuah persahabatan, kisah persahabatan, saling tolong-menolong. Dan bagaimana mereka itu saling menguatkan diri masing-masing untuk keluar dari trauma mereka untuk membalikkan itu menjadi sebuah kesuksesan. Sebenarnya saya melihat kemiris yang kehidupan di sana, kehidupan yang muram. Artinya kehidupan Wayan Manik itu menunjukkan bahwa anak-anak itu di sana itu banyak sekali yang kurang beruntung, terutama dalam hak pendidikan. Dan juga hak untuk hidup nyaman, keselamatan hidupnya. Saya coba ekspresikan itu agar semua juga kita bisa ikut konsen terhadap anak-anak kecil di Indonesia. Itu cuma contoh saja, yang terjadi di Singarai ini cuma contoh di belahan Indonesia yang lain pasti banyak. Karena anak-anak yang kurang beruntung, baik karena secara ekonomi, sehingga pendidikannya terbengkalai. Salah satu yang dialami oleh Yanik juga adalah dia sulit untuk melanjutkan pendidikan ya. Iya, itu lebih karena faktor ekonomi dan dia juga punya trauma karena menyalami kekerasan dari orang-orang dewasa, pria asing di sana. Dan itu yang coba dicarikan solusinya oleh si Samihi. Nah sementara Samihi juga punya problem, trauma masa lalunya. Dia takut sama air, nggak bisa berenang. Sementara buat anak-anak Singaraja itu satu istilahnya yang lucu aja, nggak wajar aja kalau anak-anak Bali Singaraja itu nggak bisa berenang. Bagaimana mungkin gitu ya, padahal mereka tinggal dekat dengan pantai. Yang menarik adalah satu tema bahwa si Samihi itu dalam suatu momen ingin menjadi juara mengaji. Nah itu menurut Wayan Manik suaranya jelek, dicari jalan biar dia punya, biar dia bisa punya suara yang bagus. Itu dengan keguritan itu. Dengan ikut berkidung itu. Dan itu merupakan suatu semacam ilustrasi bagaimana persahabatan antar anak-anak ini memang melintasi batas-batas perbedaan ya, seperti itu. Iya. Karena mereka sendiri kan polos, pure, nggak punya pretensi apa-apa. Baik beda agama, atau beda keyakinan, beda prinsip. Itu buat anak-anak itu bonding, itu kan nggak ada. Artinya, batasan itu nggak ada. Mereka punya bonding dari hal-hal yang buat mereka lebih murni. Nah, kehidupan antar umat beragama di Bali, atau mungkin di Singaraja dalam hal ini, sudah berpuluh tahun berdampingan umat yang beda agama gitu ya. Tapi kemudian setelah dilukai dengan peristiwa bom Bali, gitu, itu kondisinya sempat berubah. Bisa diceritakan, Mas. Kemudian situasinya sekarang ini seperti apa? Ini juga tertuang dalam buku ini. Iya, itu yang sebenarnya yang cukup sulit dari saya coba ekspresikan di novel ini, karena itu merupakan hal yang sensitif. Pada saat penulisan, maupun saya eksekusi di visual, di film. Karena buat orang Bali, kejadian bom Bali itu sensitif dah yang melukai mereka. Terutama hubungan, jadi memang ada sedikit pergeseran hubungan. Jadi mereka, orang-orang Hindu yang mengalami korban itu, ikut menyalahkan kelompok muslim. Tapi, beruntung dari yang saya tahu di sana, kulian adat, keluar bajar, pemuka-pemuka agama di sana, itu bisa mengatasi itu dengan coba memberikan mereka agar tidak berpersangka, dan menjaga keharmonisan itu tetap utuh. Persaudaraan sebetulnya sangat kuat ya, antar umat beragama di Bali. Iya, karena kalau di Singaraja kan kita bisa lihat, di pinggir jalan itu masjid-mesjid besar ada. Jadi, mungkin cuma di Singaraja yang kalau kita bisa dengar azan, artinya sering kita dengar azan, karena masjidnya ada banyak sekali, yang cukup besar di sana. Dan Erwin Arnada juga sudah menuangkan kisah rumah di Seribu Ombak ini ke dalam bentuk film ya, ke dalam media film. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jadah berikut ini, tetap bersama kami. Karena apalah gunanya kalau kamu hanya tahu berkesenian, tapi kamu tidak ngerti keadaan bangsa dan negara. Selalu ada kisah dibalik nama, dalam sebuah nama, sebuah cerita. Kompas, Inspirasi Indonesia. Permudah hidup Anda dengan melesatnya laju teknologi. Teknologinya oke, packagingnya baru. Tentang dunia digital, tak hanya menawarkan kemudahan, tapi juga kecepatan. Dapati informasi lengkapnya hanya di Tekno. Kompas, Inspirasi Indonesia. Nutrif Benecol, bantu turunkan kolesterol. Plans tunnel esternya teruji klinis turunkan kolesterol hingga 11% dalam 2 minggu. 2 kali sehari setelah makan, Nutrif Benecol. Cara enak, turunkan kolesterol. Aku ingin yang terbaik untuk keluarga ku. Tipko, jus buah dan sayuran yang melalui serat dan vitamin tinggi. Ini tipku sayang. Tipko dari Kabe. Good nutrients in your taste. Layangan di sini adalah gambaran. Gambaran kehidupan manusia. Gambaran kehidupan perilaku-perlaku manusia yang diungkap melalui wayang. Tak hanya pulau Jawa, wayang tersebar di berbagai daerah di Nusantara. Hampir setiap daerah itu sekarang sudah ada kerajinan, perindustrian, bayang. Ia menjadi satu bukti budaya bangsa Indonesia dan kecintaan pada seni. Lestarikan wayang sebagai warisan untuk generasi. Saksikan World of Wayang setiap hari minggu, jam setengah 12 siang. Kompas, inspirasi Indonesia. Masih bersama kami di segmen Buku dan Kehidupan masih membincangkan Rumah di Seribu Ombak, sebuah novel yang juga sudah dituangkan ke dalam medium film. Nah, Mas Erwin, ini belum lama bukunya terbit, filmnya ini sudah siap juga gitu ya. Ada alasan khusus kenapa kisah ini dituangkan baik dalam novel dan dalam bentuk film dan kemudian dengan jangka waktu yang tidak panjang. Sebenarnya pada saat saya memfilmkan cerita ini, itu novelnya belum terbit. Jadi memang saya menulis novel itu, belum tahu novel ini oleh penerbitnya diterbitkan kapan. Akhirnya saya bilang, yaudahlah, daripada menunggu ini saya coba mekerjakan dengan Jujur Prananto menjadi sebuah skenario yang mungkin akan saya filmkan. Tapi dorongan untuk memfilmkan itu memang begitu kuat. Begitu kuat karena memang saya ngerisetnya cukup lama dan saya nulisnya juga di saat memang di masa-masa saya kesulitan. Artinya ini saya punya alasan personal untuk segera memfilmkan. Jadi memang begitu filmnya selesai syuting, bukunya terbit, jadi kelihatannya memang ini agak jaraknya berdekatan. Nah, Rumah di Seribu Ombak adalah salah satu buku yang Mas Erwin tulis ketika berada dalam penjara selama sembilan bulan ya, sebelum akhirnya diputus bebas oleh MA. Nah, bagaimana pengalaman dalam penjara itu kemudian berkontribusi terhadap proses kreatif seorang Erwin Arnada? Kalau yang sudah baca dan mungkin lihat filmnya juga, mereka pasti bilang ini sebuah buku yang muram. ada sensenya, ada nuansa muram di sini dan itu saya pikir ya mungkin ini adalah bagian dari terefleksikan daripada saat menulis itu saya, kan depresinya saya hidup di penjara itu akhirnya terpemen dari cara penulisan di sini juga terutama dari endingnya, dari dramaturginya itu memang kelihatan sekali bahwa moodnya itu muram. Dan saya pikir saya nggak menolak kalau dibilang ini gara-gara ditulis dalam penjara mungkin karena itu biar bagaimanapun pengalaman empiris kita akan mempengaruhi karya kita. Saya sempat mendengar bagaimana perjuangan Mas Erwin menulis buku ini ketika dalam penjara dengan sumber-sumber yang terbatas, Mas. Bisa diceritakan seperti apa? Iya, betul. Soalnya biar bagaimanapun yang di penjara itu saya selalu ingatkan bahwa yang di penjara itu yang kita kuasai sama yang kita punya cuma satu, waktu. Yang lain nggak ada. Nah, dari waktu itu kita coba maksimalkan untuk hal-hal yang produktif. Nah, sekarang gimana caranya kita mengisi waktu dan pilihan saya memang menulis pada saat itu. Menulis itu memang, ya medium pasti susah. Ya, dengan kertas, kemudian saya banyak punya kegiatan positif yang coba, kegiatan yang saya coba untuk lebih istilahnya positif lah di sana. Kayak kegiatan kejuaraan sepak bola, kejuaraan turnamen bulu tangkis, kemudian juga saya ikut terlibat dari kegiatan-kegiatan agama lain. Jadi pada saat Natalan, saya coba ikutan terlibat di Natalan sebagai untuk pengisi acara. Saya coba undang beberapa artis untuk ikut terlibat di acara Natalan di sana. Akhirnya, ya saya dapat kemudahan sedikit untuk boleh mencoba, boleh memakai fasilitas komputer yang ada di perpustakaan di gereja, kemudian juga ada di sekolah. Di sana kan ada sekolah kejar paket yang buat, kejar paket B atau C itu yang buat anak SMP dan SMA. Di sana ada komputer, jadi saya istilahnya boleh pakai 10 menit. Ini lumayan buat nyicil. Nah, kembali lagi ke cerita rumah di Seribu Ombak. Bagian mana yang buat Mas Erwin sendiri mungkin paling menantang untuk ditulis atau dituangkan ke dalam bentuk film kemudian? Di sana yang pertama adalah pada saat, yang paling penting pada saat kejadian Bumbali. Karena saya harus hati-hati. Jadi saya banyak diskusi, saya banyak tanya, sehingga unsur sensitifnya itu saya bisa atasi. Lebih solutiflah pada saat kita mengekspresikan kejadian Bumbali itu. Kemudian juga ada yang pada saat metajen, kita gambarkan, metajen itu soalnya di sini penting buat menggambarkan bagaimana Yanik itu ngotot sekali untuk kembali ke sekolah. Mengadu ayam. Ya, aduh kegiatan adu ayam itu. Jadi anak kecil di sana yang adu ayam. Mungkin orang berpikirnya bagaimana bahwa anak kecil, terus adu ayam itu judi. Tapi adu ayam di sana adalah sebuah tradisi adat. Bagian dari adat di sana. Dan Wayan Manik itu menggambarkan betapa inginnya di sekolah. Jadi saya coba gambarkan bagaimana anak yang berjuang untuk pendidikan lewat cara apapun. Asal mau bisa. Perspektif Mas Erwin sendiri, apa saja yang bisa kita pelajari dari kerukunan umat beragama di Bali? Sebenarnya yang saya lihat memang kehidupan harmonisional makin lama itu makin terasa. Dan memang paling bedalah di antara kalau kita sering kita lihat konflik beragama di kota ini, di daerah ini, di sana hampir enggak ada. Karena semuanya lebih punya prinsip untuk menghargai orang lain. Itu aja. Jadi sebenarnya prinsipnya cuma satu kok. Kita respect dengan orang lain itu aja cukup. Apa kira-kira yang membedakan dengan situasi di kota lain misalnya? Kenapa nilai-nilai saling menghargai itu lebih kuat? Ya karena memang saya pikir dari itu kan sistem masyarakatnya ya. Jadi pemuka adatnya, kelian desa, kelian adat itu memang menjabarkan kehidupan harmonis seperti apa. Dan itu bukan sekedar dari istilahnya, bukan dari aspek religinya aja. Tapi mereka dari aspek sosialnya, mereka coba terapkan itu ke semua, ke masyarakat di sana. Sehingga mereka meresap sekali yang namanya kehidupan harmonis. Itu kayak gimana mereka terapkan dengan baik banget kayaknya. Baik. Mas Erwin Arnada, terima kasih banyak sudah hadir di Buku dan Kehidupan. Sukses untuk buku dan film Anda. Amin. Dan semoga apa yang kita bincangkan kali ini menjadi inspirasi bagi siapa saja yang menikmati perbincangan kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Menarik sekali ya. Rumah di Seribu Ombak mengajarkan kita bagaimana bertoleransi dan juga menghargai tradisi. Ini ada harmonisasi tentang agama di Bali yang berjalan beriringan. Nah kita tunggu saja seperti apa nanti filmnya harus nonton. Dari buku kita ke olahraga ada Glory Oyong yang sudah siap dengan sejumlah informasinya. Glory. Terima kasih Riko Widya dan saudara saat lagi saya yang membawakan informasi olahraga. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.